Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi di channel siadul asad di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kabar selebriti Hotman Paris mengungkapkan hanya dua artis yang berani bayar mahal jasanya yang lain terlalu murah sebelum menyimak video lebih lanjut jangan lupa sukai comment berlangganan serta bagikan video ini agar nggak ketinggalan informasi pengacara kondang Hotman Paris mengatakan hanya ada dua artis yang berani membayar mahal jasanya mereka adalah pendangdut Inul Daratista dan istri dari Reino Barak Shah Rini bukan rahasia lagi jika Hotman Paris dikenal sebagai pengacara kondang yang kaya raya namanya dikenal luas setelah ia menangani banyak kasus hukum yang melibatkan artis tanah air jauh sebelum menangani kasus-kasus hukum para artis Hotman Paris kerap menangani kasus di luar negeri jam terbangnya di ranah hukum pun tak bisa diremehkan telah meraih gelar S3 pengetahuan Hotman menyoal hukum tentu tak bisa diragukan lagi wajar jika ia kerap memenangkan kasus yang ditanganinya jangan heran pula jika bayaran yang ia terima pun fantastis dari pundi-pundi yang dikumpulkan Hotman Paris menggunakannya untuk membeli aneka aset bernilai luar biasa aset yang dimilikinya tak main-main termasuk bangunan rumah dan apartemen jumlahnya fantastis begini kata Hotman Paris lo tahu sepikat rumah gue ada berapa 500 ada tutur Hotman Paris diketip dari tribun Jawa Tengah selain 500 sertifikat rumah ia juga memiliki aset beberapa apartment mewah hotel serta villa di Bali Hotman pun mengaku sepertiga ruku di daerah kelapa gading adalah miliknya sehingga ia menyebut tempat itu sebagai kampung batak tak diperkirakan ada ratusan ruku yang dimiliki oleh Hotman Paris bukan hanya haset mewah apartment juga tak segan menguncurkan uang untuk mendukung penampilan sehari-hari cincin mentereng di jembarinya pun nilai fantastis bahkan untuk sepatu saja Hotman Paris menghabiskan uang puluhan juta ia pun tak sungka memamerkan mobil-mobil mahal yang dimiliki bahkan untuk anaknya Hotman tidak ragu membelikan mobil seharga 7 miliar rupiah melihat kekayaan Hotman Paris yang luar biasa nilainya ini mungkin banyak yang penasaran berapa honor yang diterimanya dalam sebuah tayangan YouTube yang kemudian diposting ulang di Instagram presenter Johanna Margaretha menayakan siapa artis yang berani bayar mahal Hotman Paris secara gamblang Hotman Paris menyebut dua nama artis papan atas ialah Inul Daratista dan Syahrini yang disebutkan Hotman sebagai artis yang berani bayar mahal Inul berada di urutan pertama bagi Hotman Paris sedangkan urutan ketiga tak ada lantaran artis lain tak membayarnya yang paling berani bayar mahal adalah siapa Inul jawab Hotman Paris seberapa mahal dan kasusnya apa waktu itu Bang tanya presenter waktu itu kasus karaoke udah lama itu kasusnya tapi sering dia saya pegang kasusnya yang paling royal bayar itu Inul yang nomor dua adalah Syahrini ujar Hotman Paris presenter lalu menanyakan siapa di urutan ketiga namun menurut Hotman tak ada lagi karena artis lain terlalu murah memberikan bayaran nomor tiga kayaknya nggak ada karena yang lain terlalu murah jadi gratis jawab Hotman Paris lebih lanjut untuk sekarang ini Hotman Paris belum mau menangani kasus-kasus artis yang dianggap tidak penting baginya namun karena Syahrini yang meminta bantuan untuk kasus soal dugaan pencemaran dengan nama baik Hotman Paris bersedia menangani demikian sekilas kabar selebriti wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh